Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dari tombol Fn Atau kita bisa memutar fungsi dari tombol Fn ya Dimana Fn itu adalah singkatan dari pangsen atau fungsi Ketika kita berbicara tentang keyboard laptop Seperti tombol ini teman-teman ya Yang ini Tuh teman-teman ya Tombol Fn Nah biasanya ketika kita menekan tombol Fn Ini ada menerangkan atau meredupkan ya teman-teman ya Ada kombinasi dari tombol Fn Ataupun tanpa menggunakan kombinasi Seperti contoh Di laptop ini dia menggunakan kombinasi dari tombol Fn Kita teredupkan Seperti ini Ya Kita terangkan Tuh teman-teman ya Jadi kombinasi dari tombol Fn dengan F2 ataupun F3 Nah di masing-masing laptop Kombinasinya berbeda-beda teman-teman ya Nah kebetulan ini saya menggunakan laptop merek HP atau HP teman-teman ya Tentunya disini Perbedaan kombinasi tombol ya Bagaimana kita menggunakan suara Menggunakan print screen dan lain sebagainya Nah bagaimana langkahnya mengaktifkan atau menonaktifkan Atau memutar fungsi dari tombol Fn Langkahnya sangat mudah sekali teman-teman ya Tapi sebelum lanjut saya beritahu kan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah untuk merubahnya kita harus setting di BIOS di laptop masing-masing Karena saya menggunakan laptop HP Jadi disini untuk masuk ke BIOSnya dia menggunakan tombol F10 Oke saya restart dulu teman-teman ya Oke saya enter Oke BIOSnya sudah masuk teman-teman ya Oke disini kita setting BIOSnya Disini kebetulan menggunakan laptop HP Tentunya disini terdapat perbedaan tampilannya teman-teman Nah disini di action ke mode teman-teman yang ini ya Yang ini kita pilih enable atau disable Oke karena disini sudah saya disable Sekarang saya enablekan kembali ya Saya tekan enter kemudian saya pilih enable Oke sudah setelah itu kita simpan Shift change and enter Pilih yes Oke teman-teman sudah masuk ya Nah sekarang kita akan coba menggunakan tombol FN Kalau tadi untuk menerangkan atau merudupkan Kita menekan kombinasi tombol FN dengan F2 Ataupun F3 Ataupun menekan tombol print screen dengan kombinasi FN Sekarang kita coba Ya Nah kalau tadi kita menekan tombol F2 untuk merudupkan Kita coba Tidak bisa teman-teman ya F3 juga tidak bisa Cukup kita menekan tombol F2 untuk merudupkan Oke saya tekan Nah muncul dia teman-teman ya Hanya tombol F2 Sekarang F3 Nah F2 F3 ya Tanpa menggunakan kombinasi tombol FN Jadi seperti itu langkahnya teman-teman ya Kita mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dari tombol FN Nah bagaimana menonaktifkan kembali Langkahnya sama kayak tadi tinggal masuk ke BIOS Kemudian di setting Pilih disable ataupun pilih enable Seperti itu langkahnya teman-teman ya Jadi langkahnya sangat mudah sekali teman-teman ya Oke teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Bagaimana kita merubah Fungsi dari tombol FN Atau kita mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi dari tombol FN Tergantung dari selera teman-teman Dan kalau ada yang kurang jelas terkait dengan langkah ini Silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama Dan saya beritakan kembali bagi teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Silahkan ke poin channel ini Karena disini sudah saya buatkan playlistnya Baik belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Windows dan lain sebagainya Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton